Petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi, Rabu Siang mendatangi rumah yang pernah ditinggali terduga teroris berinisial WGS di Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan penelusuran jejak WGS di Bekasi. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, WGS diketahui pernah tinggal bersama Pak Denya 5 tahun silam. WGS terkenal sebagai sosok yang tertutup dan tidak pernah bergaul dengan warga sekitar. WGS yang pada saat itu masih membujang kemudian menghilang dan kembali beberapa bulan terakhir dengan membawa serta anak dan istrinya untuk sekedar bersilaturahmi kepada keluarganya. Kalau tinggal di sini mungkin sebelum 6 tahun yang lalu tinggal di sini. Ya memang orangnya tidak sering bergaul lah, kurang bergaulannya kurang, orangnya pendiem. Cuma saya ketahu saya waktu di sini itu ya sebatas kenal, tapi enggak pernah ngobrol. Tahu aja ya, tahu wajahnya, oh ini tinggal di rumah saudaranya, tinggal di rumah saudaranya. Setelah itu enggak lama terus pergi, enggak tahu perginya kemana. Pas datang lagi ke sini, nengok mungkin ke saudaranya sini, udah punya istri, udah punya anak. Warga sekitar tak menduga WGS terlibat jaringan teroris internasional. WGS pernah singgah di rumah saudaranya di Bekasi hanya untuk bersilaturahmi beserta anak dan istrinya. Sementara pihak kepolisian meminta keterangan saksi-saksi termasuk ketua RT setempat. Agustian, Badar TV, Bekasi.